Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya saya Rizki dari Bekasi Semoga Buya dan keluarga besar al-bahjah sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Mohon maaf sebelumnya Buya Saya mau bertanya apakah benar Apabila seorang laki-laki Mempunyai bekas tindikan kuping Tidak boleh menjadi imam sholat untuk umum di musolat atau masjid Ada jawabannya, saya mau ucapkan terima kasih Buya Orang punya bekas tindik Kemudian punya tato Kalau sudah tobat dia boleh jadi imam Jangan kucilkan, jangan rendahkan orang bertobat Semua orang punya masa lalu Hanya tingkat-tingkat kesalahan saja berbeda-beda Bahkan mungkin dia sebenarnya baik hati selama ini Hanya karena baik hatinya dia ikut-ikutan sama kawannya Ditindik bukan karena Menantang Allah ingin merupai perempuan Dia kemudian pakai tato pun karena menantang Allah Hanya ikut-ikutan karena dia baik hati Baik hati itu orang baik hati kan gak bisaan Ayo, ayo, ikut Bukan dia bandul dia Makanya kalau sudah orang bertobat Jangan dihalangi untuk menjadi orang paling istimewa Jadi imam, kalau memang dia benar bacanya bagus Bekas tindik dan sebagainya, gak ada masalah Apalagi dia ceramah jadi ustad Ya biar tahu dia bekas preman saja Punya tindik bisa jadi ustad Ini nyantri bertahun-tahun gak bisa jadi ustad Ini gimana ini Itu, biar campur buat yang lainnya Gak apa-apa Tidak ada larangan Kan tobat Kelihatan tindiknya Kelihatan orang kupingnya di depan Makanya aku sembunyikan di saku kupingnya Ditambal, ya gak bisa ditambal Justru biar tahu kalau ini orang tobat Gak apa-apa Boleh sah Asalkan dia memang orang tobat Tapi kalau orang fasek Yang diketahui oleh orang lain Jadi imam tetap sah Tapi makruh Karena apa? Menjadi bahan undek-undek yang di belakang Kok dia? Zina jadi imam Oh dia, penjabat jadi imam Oh dia, yang di belakang gak usul semuanya nanti Tapi kalau orang tobat Eh bro, belajaran buat yang di belakangnya Subhanallah Begitu Ajib dulu dia paling badung di kampung Tapi sekarang Masya Allah Salat jamaahnya khusul Allah, Allah Nah mikir dong yang Yang kelihatannya baik-baik ini Kalah sama dia Dan ada kisah-kisah orang tobat itu Banyak Jadi boleh Jadi imam Jadi khotib pun boleh Asalkan punya ilmu juga setelah itu Allahu'alam Terima kasih telah menonton!